Muhammadiyah kan punya kebijakan dalam hal biaya nantinya. Bagaimana ini pengembangan ke depannya? Biarlah orang pusat yang nanti berpikir. Lalu nanti kerjasama dengan BPJSO, UU atau pusat, atau Prabu Muli? Prabu Muli kalau sini kan, kalau UU ini kan Prabu Muli, induknya. Peluang penyerapan tenaga kerjanya seperti apa, Prabu? Untuk tenaga-tenaga ini, apakah kamu dari alumni kesehatan di UU atau dari Muhammadiyah? Atau dari luar, di jajah orang-orang misalnya. Kita jadi penonton, kan kita selain dari Prabu Muli? Semuanya kita dari sini ya, Ma. Tapi memang banyak alumni kami, alumni terama kedokteran, itu dari Muhammadiyah. Ada Muhammadiyah Palembang, kedokteran Muhammadiyah Palembang, Kami juga ada kerjasama dengan Institut Kesehatan Muhammadiyah Palembang. Jadi alumni institut yang bagus, yang nilai bagus, tapi berasal dari OKU, itu insya Allah akan diserap di sini. Sudah atau belum? Sudah ada MOU-nya itu. Waktu launching kemarin, tidak ada MOU antara rumah sakit dengan Institut Kesehatan Muhammadiyah. SGM-nya yang berbeda? Begitu juga yang dari UMY yang ada di sini, mereka sudah mulai mapping siapa-siapa alumni UMY yang ada di Batu Raja untuk bisa diberdayakan di sini. Bisa lebar kandang. Balembang, untuk OKU satu. Eh, untuk OKU ya? Iya, untuk OKU. Jadi, Bang Dek tak maja nak mengambar ke sini, karena sekolahnya beda. Bisa bro, bagian lumas. Bener nggak? Iya, iya. Karena corong itu perlu lho, Lik. Bang, maksudnya nggak salah kan? Tanpa kita, mau nggak tahu gitu lho. Tapi kadang-kadang, makanya waktu itu kan, program saya lewat kan? Tapi kok nggak ada kabar, gitu kan? Gitu kan, apa yang emang lupa dengan aku satu? Eh, ternyata dati dengan aku satu. Bukan. Semuanya ada jalurnya. Yang itu ahlinya Sidik. Jadi Sidik yang itu ada. Saya nggak tahu sampai kemana dia. Beliau mitranya Sidik itu. Kira-kira, Prof. ya. Apa ya? Untuk Amdannya gimana? Kan kalau sudah origin operasional itu kan salah satu kebentuknya harus ada itu kan? Kita ada kerjasama dengan badan yang sudah mengelola B3. Itu kan ada. Kita ke pihak ketiga kan. Dan hampir semua rumah sakit yang ada di sini, kerjasama dengan pihak tiga. Eksimasi untuk operasi di sini berapa, dok? Apa? Untuk bedah di sini. Eksimasi nih, kira-kira. Kalau saya teknis itu, saya nggak paham gitu loh. Kalau teknis, saya kalau kebijakan, nah paham. Tapi ini lebih banyak dokternya. Direkturnya yang nggak ada ya. Atau ngumpet direkturnya. Untuk sekarang ini pas terbanyak dari mana, Prof? Saya lihat banyak dari Batumarta ya. Batumarta. Kalau sebetulnya, kalau BPJS ini, mungkin kewalahan ini nanti. Insya Allah kewalahan. Karena warga kami aja sudah rami kan itu kan? Kenapa, Prof? Satu kursi ya? Lebih. Karena Muhammad ini seksi, Prof. Dengan satu kursi berapa? Gira-gira diopini, Prof. Yuk, ceritakan lagi. Nggak paham satu ini. Dia seksi. Makanya asik bawa ke sana. Pasti, dia mudah-mudahan tidak terjadi begitu. Mohamadiyah ini intelektual. Nggak mudah dianokan orang. Wacara ke depan, Prof. Anda mau bikin universitas juga untuk di keempatnya waktu ini? Jadi, ini amal usaha awal yang bisa menisiasi amal usaha yang lainnya. Itu harapan saya. Oh, ini awal berarti ya? Iya. Kedepan, makanya kita harus kerjasama dulu dengan UMY. Kalau insya Allah Sabtu ini memang oke, itu akan sampai kepada perukuran tingginya nantinya. Tapi selain ini, kalau misalnya ada Lazimu? Eh, Lazimu. Lazismu ya? Iya. Itu udah perkembangan juga, Prof. Iya. Lazismu ini ada di cabang, itu di kauman. Ada kita buat lagi, Siddiq Hanapi. Nah, banyak perukuran ini berarti. Iya. Ini selain rumah sakit. Kemudian ada Lazimu. Lazismu. 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 Apalagi, Panti Asuhan juga, Prof. Panti Asuhan ada Anur. Mungkin Panti Asuhan Anur, mungkin kalau kita lihat tempatnya, mungkin yang termewah yang di Oku ini. Betul doku? Iya. Iya. Betul. Betul. Responsatif itu. Dibisaan juga sekarang? Hah? Dibisa. Dibisa semana? Antara konteksnya dengan cowok dipisah. Iya. Alpurkon dengan anugami pisahkan. Dulu gabung dulu ya? Jadi itu bagian unit usaha, Prof ya? Bagi Aum. Tapi ke depan nanti akan mungkin bukan universitas, Prof ya? Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, nanti kita arah ke situ. Sayang, Prof. Karena kan sudah berkembang bagus. Pemang sakit ada. Lazismu ada. Panti Asuhan ada. Yuk kita bergerak di bidang pendidikan. Karena pendidikan kita sudah bergerak dari TK. Oh ada juga, Prof? Iya. Yang Abah-Abah-Abah ini kan Aisyah ini kan kita punya Muhammadiyah. Oh yang adikusnya Aisyah itu? Aisyah itu kan semuanya punya Muhammadiyah itu. Aisyah. TKTK Abah itu kan punya Muhammadiyah. Kemudian SD, SMP, SMA. Semua ada. Di Ropiatun? Ropiatun itu? Iya. Salah satunya? Iya. Kalau SD-nya di mana, Prof? SD ada di depan Arpurkon. Oh iya. Di lintas. Arpurkon. Masa tadi jadikan? Iya. Di situ. Memang agak. Kita kalah bersaing dengan apa. Dengan negeri. Dengan negeri. Sebenarnya kalau SMA. Sebetulnya kita punya SMA yang unggul-unggul juga. Seperti tubuhan. Itu siswanya banyak. Seperti di Gunung Liwat. Itu kan. Jadi bilang, Kak, Prof ya? Iya. Kesehatan. Hampir semua lini. Wow. Itu satu, Prof. Makanya dia mendiri tadi. Dengan kekuatan yang ada, Prof ya? Satu yang belum, Prof. Apa itu? Si. Pokoknya kita buter ke situ aja deh. Iya, Prof. Sayang, Prof. Satu orang duduk aja deh. Dunianya tipe atmosfernya beda. Benar. Tapi kan katanya diperlukan sebagai mendobrak. Wah itu di Muhammadiyah nggak ada. Sayang, Prof. Kayak, iya kan satu kursi lho. Masa nggak mampu Muhammadiyah. Kayaknya kadernya belum ada lari ke situ. Muhammadiyah kan. Ada memang kadernya Muhammadiyah. Tapi kayaknya mataharinya sudah redup. Tapi ada perlu pengen, Dok. Ada satu kadernya Muhammadiyah yang maju nih. Tepatkan lihat. Siapa yang kira? Apa itu? Satu kadernya Muhammadiyah akan maju di Pilkada Aku. Pilkada Aku? Iya. Entah itu mengatas nama kadernya Muhammadiyah atau yang kadernya Muhammadiyah. Iya. Artinya perlu, Prof. Di situ. Iya. Dan sudah tawarannya kemana, gitu kan. Tapi pun saatnya sekarang. Bentar, Prof. Gitu. Untuk apa sih, Prof? Diri ke rumah sakit ini, Prof? Ini rumah sakit kan hibah. Kita harus amanan orang yang menghibahkan itu harus kita jalankan. Kalau tidak, kita akan ditanya-tanya. Mana hibah Aku? Mana hibah Aku? Dengan yang menghibahkan kita akan berdosa nanti. Dan ini Muhammadiyah sudah komitmen dalam pergerakannya. Di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Makanya Muhammadiyah untuk rumah sakit ini bukan melihat untuk apanya. Tapi bagaimana Muhammadiyah berperanan di dalam membantu pemerintahan di dalam memajukan kesehatan masyarakat. Selain itu, ada nggak bantuan dari pemerintah Prof untuk Muhammadiyah? Perhatian. Itulah, Muhammadiyah sebetulnya tidak minta diperhatikan. Tidak minta diperhatikan? Tidak minta diperhatikan. Tapi Muhammadiyah menunjukkan, ini dulu yang kami perbuat. Silakan memperminta menilai. Selain ini nih? Sudah belum deh? Kalau yang untuk sekarang, sudah cukup bagus. Muhammadiyah punya hubungan yang baik dengan siapa saja. Cukup kadang-cukup dengan hubungan yang baik? Hah? Sudah cukup kadang-hubung yang baik? Ini itu yang mengamali. Oh gitu ya? Karena tanpa dukungan pemerintah. Iya. Mungkin perlu ya. Tidak perlu. 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 Kita tidak bisa lepas dari dukungan pemerintah. Misalnya misalnya mendukung, Prof ya? Iya, insya Allah. Kalau belum, saya mau sentil, Prof ya. Kalau membantu ya. Terima kasih, Pak Jok, Prof ya. Prof, asa kebijakan khusus untuk pasien yang ekonomi yang sulit, sementara mereka halus berobat ke rumah sakit khusus. Untuk miskin ya, gitu? Iya, pasti adalah kita. Warga miskin? Pasti adalah yang seperti itu. Karena ini kan punya umat. Tujuan utamanya adalah membantu masyarakat. Itu kan, jadi bukan profit-orientis ini yang manunya. Tapi lebih banyak, cenderung bagaimana kita bisa membantu masyarakat, terutama yang mengalami kesulitan itu tadi. Itu sering profit-orientis apa? Iya, sekarang kita program operasi hernia yang murah, lebih murah dari orang-orang. Itu salah satu program itu. Kemudian kita juga ada program sunan yang murah. Itu salah satu untuk memperkenalkan rumah sakit, juga supaya masyarakat bisa berobat di rumah sakit. Program sunan? Iya. Promosi bahaya atau program yang berkelanjutan? Atau mungkin program mobil kadang, Gek? Enggak. Program titipan? Enggak ada, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada titipan itu kan. Memang program kita, kedepannya saya harap rumah sakit ini milik masyarakat. Ini, jadi kalau milik masyarakat, berarti apa yang dirasakan oleh masyarakat, masa kini harus tahu, harus memahami itu. Jadi, jangan suka-suka kalau, karena kita, Muhammadiyani kan kekuatannya ada di warga. Di warga, itu. Di Muhammadiyani. Iya, warga. Mereka kalau mau bantu semua, kita, PDM enggak ada uang sebetulnya. Tapi kekuatan warga, ini membantu, ini membantu, ini jadi. Itu tadi, bantuan masyarakat, sebesar ini mampu, Prof ya. Terangkat besar dari rumah sakit bagus, mewah, pertama di hukum, mungkin pertama di sumber juga ya. Iya. Satu itu. Iya. Tapi ada di Batu Raja, di rumah sakit bagus. Bantuan masyarakat, di rumah sakit bagus. Bantuan masyarakat, di rumah sakit bagus. Bantuan masyarakat, di rumah sakit bagus. Iya, benar. Kan batu raja besar nih. Kan batu raja besar nih. Rujukan serumah apa 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 apa. Tadi, saya katakan, potensi itu besar di batu raja nih. Makanya ada empat kabupaten yang semuanya merujuk ke sini kalau berobatnya kan. Artinya kedepan akan melayani pasien umum dan pasien yang mampu, yang kurang mampu gitu ya. Insya Allah. Karena itu kan ada program pemerintah AUBUNI, program diversi gratis. Iya, betul. Iya kan, yang kelas 3 kalau salah kan. Sayang itu lho, Prof, kalau melewatkan. Tapi kakak apakah itu masuk dalam program itu yang bedah ortopedi itu? Atau enggak gitu, Prof? Ya enggak. Karena mahal, Prof. Ya bedah ortopedi memang karena dia perlu, subsosialis orang, agak langkah lagi kan. Itu kan, lain beda umum itu. Pastilah punya biayanya agak lebih tinggi gitu. Tapi Muhammadiyah kan, biastilah punya kebijakan dalam hal biaya nantinya. Tidak ada orang yang diusir, dikeluar, karena tidak ada biaya untuk berobat di Muhammadiyah. Tidak ada. Biar ini, kalau ditahan Prof. Enggak ada juga. Gak ada juga. Ditahan di �? Enggak, bukan nusa, ditahan Prof. Kejajahan dulu kan. Enggak pernah menjadi doken menurut ngebaikan-vemigah, Jadi gak bisa membayar. Pengalaman. bukan pengalaman, masih jangan sampai ini terjadi sama dia ini bro, makanya sebelum ini sharing saya waktu itu sempat ngoblak bupati dengan kesehatan, itu ada program itu, bahkan masih belum tahu program itu 101 persen, milih Tuhan pun lebih milih Tuhan, nah mudah-mudahan dengan nanti mau dia masuk, bukan bisa membantu, bukan program titipan bro, itu kan berkelanjut-kelanjut, entah itu peningkat dan selesai jadi memang kalau bisa program itu jangan program titipannya isi dentil, tetapi ada kesinambungan ada rencana pengembangan bro, ke atas mungkin? iya ada, itu kalau kan syarat kita mau jadi rumah sakit umum, itu ada syaratnya minimal ada 50 bed minimal, ini kita 30 bed-an, jadi perlu ada peningkatan ke atas, mungkin juga ada rencana pengembangan ada tanah kosong yang mau dijual kita beli, itu kan ini pengembangan yang depannya, kalau ini sebenarnya memang sudah tidak mampu lagi kita punya tanah, punya tanah yang luas, yang bisa untuk pengembangan rumah sakit ke depannya, itu di daerah Kapuran air pau, tanah Muhammadiyah disitu luas ada, satu hektaran lebih itu ya hampir ada tanah di belakang ini juga? katanya nggak ada uang nih, itu dari mana itu uangnya? Tadi saya bilang, kekuatan Muhammadiyah ini di warga, kalau kita bilang, oi kami mau beli ini, silahkan warga Ayano mungkin ada saja yang mau menyumbang sekian, sekian, ini selesai, iya kekuatan Muhammadiyah ini di warga, warga Muhammadiyah nah itu tanah belah sebelah mau dijual nah saya belum paham juga itu berapa ratus juta, tapi kita kan punya warga Muhammadiyah yang mampu kita ini yang penting mau dan mampu ya jadi warga Muhammadiyah ini banyak, dari seluruh kabupaten bisa bantu, melalui lajir semua bisa gitu kan ini kemarin itu aja, ada satu orang cuma bantu 250 juta, iya bantu bangunan ini? iya, bantu untuk rehab, satu orang cuma aku atau aku satu? bukan, saya nggak main itu, saya warga Muhammadiyah, pengusaha beliau, bantu itu yang lainnya nggak ada juga, bantu-bantu juga, makanya kita nggak kesulitan itu jadi kekuatan kita ada di warga terus mau mana pro, kalau mau jadi warga Muhammadiyah ini? maaf tuh, di BA dulu, atau sholat ke Menjid Kampung Kaumah gitu kan, sempat paham bali ya iya atau memang dari keluarga lahir pro? enggak, jadi Muhammadiyah ini ada tiga sebetulnya ya pertama, orang tuanya Muhammadiyah iya, kan itu kan keturunan pro, iya keturunan artinya dia itu kan kedua, dia sekolah di Muhammadiyah iya, iya, dia sekolah di Muhammadiyah iya, kan dia pengen nama UMP apa yang nama Muhammadiyah itu kan ketiga, dia mengaku Muhammadiyah, asal dia mengaku Muhammadiyah, dan siap untuk berpengaku Muhammadiyah, itu adalah suatu Muhammadiyah kalau Muhammadiyah, masalah terkembaranku kan iya, itu adalah suatu Muhammadiyah jadi kadang-kadang Muhammadiyah itu kan kalau kuasa Muhammadiyah kan kalau kembaranku itu kuasa itu pemerintah itu pemerintah ya itu pemerintah, itu pemerintah itu pemerintah kelarap ya terus kini ada kelas dari kelas 1, 2, 3 apa memang kan sekarang kita menganut ke BPJS jadi mengarah ke BPJS kita nggak ada kelas lagi kan sekarang nih cuma BPJS minta satu ruangan tuh misalnya ada dua bed ukuran 3x4, itu yang kita siapkan itu sekarang ini jadi kita sudah mengarah ke apa yang diminta persyaratan untuk BPJS itu yang buat ruang-ruangan sekarang nih untuk pemerintah tinggal kita nih yang paling ini masih dalam proses ya masih misalnya kalibrasi alat alat ini perlu dikalibrasi itu kan perlu kemudian beberapa alat yang mungkin perlu ada apa ya keakuratannya gitu kan itu ini alat baru atau alat lama? ya ada alat yang apa, lama yang memang wakaf dari almarhum yang anunya ada ada juga alat yang istilahnya KSU jadi KSU itu yang punya barang ngeletakkan kita sharing anu kontra gitu ya sewa gitu ya iya gitu kayak kita punya sendiri kita punya alat namanya panoramik ya untuk ronsen gigi untuk gigi itu di Okuraya cuma ini satu-satunya gigi iya untuk ronsennya ronsen gigi kalau cabut gigi kalau cabut gigi? bukan biasanya dokter gigi untuk ronsennya kita kan punya hak itu kan karena penyakitahan punya hak itu alatnya artinya kalib apa namanya itu yang lama ada gitu ya iya udah walaupun lama tapi kalau dikalibrasi itu sama saja itu kan kalibrasi kan dicek anunya lagi itu kan akuratannya akurasinya terus ini dok ini kan nah di dokter terus dokter dulu lah kan iya artinya dengan dengan kapasitas 30 bed bed itu menurut saran untuk PBJS? iya untuk dokter rumah sakit bedah iya makanya kalau itu sudah berjalan kita mau lari ke rumah sakit umum itu harus menambah ruangan lagi iya iya nanti kita pelan-pelan awal ini karena kita gunakan itu dulu nanti pengembangan ke depannya ke umum gitu target berapa? untuk naik atas? untuk kembali ke umum? satu tahun dua tahun dua tahun saya berharap secepatnya sesegera mungkin itu kan nanti kalau pihak umumnya saya ikut sharing pengelolaan mungkin sebulan dua bulan selesai oleh dia dia punya dana banyak besar dia punya rumah sakit dia punya SPBU dan sebagainya dia itu untuk masyarakat hukum kenapa yang buatnya? Pak masyarakat hukum untuk jangan jauh-jauh berobat kalau berobat lebih baik ke rumah sakit Muhammadiyah dan insyaallah tidak mahal dan memiliki kualitas yang cukup baik ya tapi gak gratis dong? terima kasih terima kasih terima kasih